Hai para pecinta bola selamat datang di saluran kami. Di sini kami membahas berita bola terbaru atau berita bola terbaru hari ini. Tidak usah berlama-lama, ayo ke inti videonya. Kabar mengejutkan bagi semua penggemar sepak bola Indonesia, di mana sebelumnya penggemar tim Nas Indonesia sempat kecewa setelah tim Nas Indonesia U23 gagal tampil di Olimpia de Paris, padahal anak asuh Shintayong sudah berjuang sangat keras pada Piala Asia U23, sebagaimana mereka berhasil mencapai semifinal. Namun meski sempat kecewa saat ini, penggemar sepak bola Indonesia patut bangga dan harus kembali semangat untuk mendukung tim Nas Indonesia, karena pada bulan depan tim Nas Indonesia U20 akan. Tetap tampil di Paris pada ajang Toulon Cup, tim Nas Indonesia hadir pada ajang Toulon Cup untuk menggantikan Mesir yang mengundurkan diri, namun sejauh ini tidak tahu bagaimana proses yang dilakukan PSSI. Sehingga bisa mengirim tim ke turnamen yang diikuti pemain berusia 17-23 tahun ini. Namun yang jelas itu merupakan langkah terbaik untuk tim Nas Indonesia, apalagi baru-baru ini media asing yang berasal dari Vietnam langsung memberi pujian kepada tim Nas Indonesia setelah dipastikan akan tampil pada ajang Toulon Cup. Begini komentar dari media Vietnam Sohaven, mengadopsi usia untuk bersaing dengan tim-tim yang benar-benar kuat seperti tim Italia, Ukraina dan juara bertahan Panama, ini akan menjadi peluang besar untuk mengasah kemampuan mereka dan meningkatkan level profesional tim Indonesia untuk tim Indonesia U20 akan menjadi peluang besar untuk menuju turnamen besar di masa depan seperti SEA Games 2026 kualifikasi U23. Kata media Vietnam Sohaven, Seperti kalian semua tahu tim Nas Indonesia benar-benar tampil sangat mengesankan pada piala Asia U23, padahal tim Nas Indonesia U23 mentas di ajang tersebut sebagai debutan tapi berhasil mencapai semifinal, terlepas dari gagal mendapatkan tiket tampil di Olimpia de Paris. Dan pelatih Shin Taeyong mengaku ini membuatnya senang dan juga kecewa dengan beberapa kejadian yang terjadi. Begini komentar dari pelatih Shin Taeyong, Pertama para pemain memang sangat bekerja keras selama kami menjalani turnamen. Ini, apalagi kepercayaan diri yang mereka dapat di turnamen ini, ucap pelatih Shin Taeyong kepada awak media, padahal ini bukan piala AFF, namun ini piala Asia, tapi mereka bisa perform dan tidak kalah percaya diri. Bisa saya katakan jika kepercayaan diri menjadi pelajaran paling besar untuk kami, keputusan wasit itu mengecewakan dan bisa jadi alasan tapi saya mau tidak mau hanya bicara ini saja, ketika lawan Qatar, Uzbekistan dan Irak. Saya nonton terus video-videonya dan apalagi saya ada di dunia sepak bola sudah hampir 45 tahun tapi banyak sekali keputusan-keputusan yang sangat disayangkan pada ajang piala Asia, U23, kata pelatih Shin Taeyong. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang nggak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silakan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa, guys. 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 Terima kasih.